Ada yang akan mengontak kamu atau menghubungi kamu di Mercury Retrograde ini, oke? So, kita akan lihat, who is this person, oke? Let me shovel the cards, who will contact you soon? Oke, let's see. Oke, oh, Page of Sword, oke? Kemudian aku dapat Five of Sword, oh, keluar di sini ada King of Sword, dan juga Two of Wands, oke? So, bottom of the deck, aku dapat the Nine of Cups, oke? So, especially yang akan mengontak kamu di Mercury Retrograde ini, aku lihat ini seseorang yang sangat tidak kamu sangka-sangka, sangat tidak kamu ekspektasikan, dan especially aku dapat a lot of sword energy, oke? Like King of Sword, Page of Sword, Five of Sword. So, especially mungkin Gemini, mungkin Gemini, Libra, Aquarius, atau ini mungkin seseorang yang terhubung internet, online, social media, atau mungkin ini seseorang dari masa lalu, ya? Karena aku dapat like Five of Sword, oke? Jadi, so, mungkin ini seseorang yang dulu ghosting, atau mungkin pergi dari kamu, atau mungkin memutuskan hubungan, atau ini mungkin seseorang yang menyesal karena telah berpisah dengan kamu, dan dia saat ini mungkin sedang stalking kamu, dan dia akan melancarkan aksinya untuk benar-benar mengontak kamu segera, oke? So, mungkin ini seseorang yang jauh, karena aku dapat Two of Wands, I'm kind of long distance relationship, atau mungkin dari hubungan ini masih ada unfinished business, especially juga karena Mercury retrograde. So, mungkin ini akan berefek besar kepada kalian yang memiliki Zodiac Virgo, Gemini, ya? Beberapa mungkin karena masuk di Sagittarius season, so Sagittarius, kemudian di sini ada Pisces, kalau nggak salah, oke? And Leo, but they quarisoned, oke? Tapi aku dapat kayak some kind of that sun, moon, atau rising, ya? Jadi, aku lihat mungkin ada LDR vibes, ini mungkin seseorang yang jauh, ini mungkin seseorang yang bisa sangat berbeda dengan kamu, mungkin ada foreigner, take what reasoned di sini, ya? But ini kayak koala, mungkin seseorang dari Australia, but sorry kalau mungkin emang nggak reasoned, it's okay, but take what reasoned. Ya, tapi yang jelas aku lihat di sini kayak dia masih stalkingin kamu, dan dia akan datang. Mungkin kamu dan dia ada perbedaan usia, entah dia jauh lebih tua, atau dia jauh lebih muda daripada kamu, tapi yang jelas ada some kind of, apa ya, dia ada penyesalan di sini. Especially mungkin kalian Sagittarius yang akan berulang tahun di November, Desember ini, ya? Mungkin ada relate, ya, di situ, atau mungkin dia Sagittarius, dan aku lihat dia datang untuk menyapa kamu kembali, kayak apa ya, masih ada unfinished business yang harus diselesaikan, seperti itu, oke? Dan, yes, look at this, kalian lihat the nine of cups, ini kayak kura-kuranya memperhatikan di sini. Ya, aku lihat kayak dia stalkingin kamu, kayak poin kamu, mungkin melihat ada perubahan besar dalam hidup kamu, dan aku rasa ini mungkin sosok mantan yang masih belum move on, atau mungkin kayak ada penyesalan, atau mungkin seseorang tengah dapatkan karmanya, dan menyesal telah berpisah dari kamu, dan dia berharap untuk kesempatan kedua, that's why dia kontak kamu lagi di situ, oke? Oke, so, ya, so, what else? Oke, yes, oke. Dan especially mungkin di sini seseorang, aku dapat, like, mungkin seseorang siotikus, oke? Mungkin seseorang siomacan, mungkin seseorang ada yang siobabi dan siokerbau, ya, take what reason it. Atau mungkin seseorang agak chubby di sini, karena aku dapat, like, they are chubby, ya, atau mungkin seseorang, apa ya, bener-bener penyesalan yang luar biasa, dan dia datang untuk re-creoni atau re-conciliasi, kayak ask for a second chance, meminta untuk kesempatan kedua, oke? Thank you.